selamat menikmati pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengatasi tiga penyakit batin manusia sebenarnya kalau kita menelusuri ke dalam diri banyak penyakit batin yang ada di dalam diri setiap manusia tapi saya lihat tiga hal ini yang paling sering menjadi topik perbincangan kita di facebook dan ketika saya mengatakan seperti ini bukan berarti terus saya terbebas dari tiga penyakit batin itu saya pun masih belajar tapi setidaknya dengan kita mengenali tiga hal ini maka kita jadi lebih bisa mengerti alur permainan mengerti likaliku mengerti onak-onak dan duri di dalam batin kita sendiri tiga penyakit batin ini pertama adalah yang saya sebut di awal, di tengah, lalu di akhir jadi tiga penyakit ini muncul di titik-titik di awal, di tengah, di akhir mau dalam urusan bisnis, pernikahan, macam-macam nah jadi yang di awal itu penyakit batinnya bernama malas memulai jadi malas memulai jadi kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu anda mau menjalankan atau mengerjakan to do list anda pada hari ini biasanya ada rasa malas tapi yang sebetulnya kalau kita cermati malas itu bukan malas keseluruhan tapi pada poin yang kita cermati adalah malas memulai jadi malas ini sebenarnya hanya di awal kalau kita amati baik-baik seperti kita kalau mendorong mobil beratnya itu di awal jadi sebetulnya kalau kita sudah bisa mengatasi waktu-waktu di awal ini kita bisa kemungkinan lepas dari rasa malas itu nah saya punya tips yang cukup berhasil untuk mengeluarkan saya keluar dari kemalasan di menit-menit pertama saya pernah bahas di facebook tips ini bernama jurus 5 menit jadi misalkan saya malas banget untuk mengerjakan materi workshop saya mau membuat materi workshop malas sekali rasanya misalnya karena badan saya capek sekali saya ngomong ke diri saya sendiri saya tidak memaksakan harus selesai tapi saya ngomong saya mau bikin materinya 5 menit aja deh 5 menit aja saya bilang ke diri saya sendiri 5 menit aja sehingga bagian diri saya yang malas itu ngomong 5 menit oh? oke oke kalau 5 menit oke deh nah setelah 5 menit saya kerjakan ternyata bablas gitu loh jadi tanggung nah jadi kita bisa gunakan jurus 5 menit ini untuk mengatasi malas memulai nah ketika ini sudah bisa dilampaui nanti muncul penyakit batin yang kedua yaitu jenuh menjalani ya banyak orang yang sudah mapan karirnya sudah bagus penghasilannya jenuh dia menjalani nah kuncinya kita mengatasi kejenuhan itu ya kejenuhan itu adalah kita perlu menggeser niatan kita ke arah yang lebih tinggi jadi misalnya orang yang awalnya dia memulai menjalankan bisnis karena uang ketika uangnya sudah banyak nanti dia jenuh nah tipsnya adalah temukan higher purpose anda ya temukan tujuan yang lebih tinggi kenapa anda melakukan itu misalnya kalau tadinya segedar uang anda menjalankan bisnis coba digeser ke helping people ya misalnya kita ambil pelajaran kalau misalkan ada orang yang kerjaannya nutup palang pintu kereta api itu itu sangat menjenuhkan sekali kalau misalkan orientasi dia hanya uang maka sangat menjenuhkan tapi ketika dia menemukan higher purpose tujuan yang lebih tinggi maka tujuan dia yang lebih tinggi ini yang membuat dia bermakna berarti dalam pekerjaannya sehingga dia tidak jenuh kalau orang yang belum menemukan higher purpose nya kalau ditanya pekerjaan bapak apa yang buka palang pintu kereta kalau orang yang sudah menemukan higher purpose dia akan menjawab pekerjaan saya adalah menyelamatkan nyawa ribuan bahkan jutaan orang jadi pekerjaan dia adalah menyelamatkan nyawa tiap orang yang mau nyebrang karena pada saat dia punya komitmen seperti itu dia merasa bermakna dan mulia jadi akhirnya jadi spiritual ya kuncinya itu kemudian ketika sudah itu terlampaui nanti biasanya ada penyakit terakhir yaitu kita tidak mensyukuri hasil di hasil akhir misalkan apa namanya pada waktu kita menjalani proses oke tapi pas di ending nih kita biasanya tuh kurang mensyukuri hasil penyakit yang muncul ketiga nah kunci supaya kita bisa bersyukur adalah sebenarnya membiasakan untuk berhenti membandingkan karena semua hal-hal yang sulit kita syukuri itu sebabnya perbandingan ya saya banyak belajar dari salah seorang guru saya di Bali yang sahabat saya juga jadi prinsipnya adalah makanan yang terena adalah makanan yang saya makan saat ini minuman yang terena adalah minuman yang saya minum saat ini karena ketika kita sudah mulai membandingkan dengan makanan yang lain yang pernah kita makan disitulah kita akan sulit mensyukuri apa yang saat ini sudah kita terima jadi selama perbandingan kita tidak bisa arahkan ke arah yang tepat maka kita sulit sekali bersyukur jadi tipsnya pertama jurus 5 menit kedua adalah menemukan higher purpose ketiga adalah berhenti membandingkan demikian teman-teman yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini ya mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati anda sampai jumpa lagi di rekaman video selanjutnya saya akhiri bila taufik balhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati